Pancasila, setiap dasar negara, ini memang harus kita pegang seerap-erapnya. Kita pegang seperti berganda yang cenderam, yang kuat, untuk terbang tinggi menuju yang bisa maju. Ini yang kita ingin. Oleh sebab itu, satu-satunya lain, kita saling mengisi, saling asal, asal-asal, tatuan asal, akulang kau terlaku. Kebenekaan adalah realitas bangsa yang tidak dapat kita punkiri, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Perbedaan suku, bahasa, hingga agama merupakan bukti nyata bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memberikan alugrah oleh Tuhan dengan keberagaman yang begitu, Bapak sampaikan. Apalagi jika keberagaman dan kebenekaan itu diikat oleh satu simpul, satu ikatan yang membuat beragam macam untuk pandangan, sifat, hingga berlaku di dalamnya dapat disinergi, bersinergi secara harmonis untuk menunjukkan cita-cita yang satu, yaitu menunjukkan bangsa Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kami bernarap silaturnya tidak terbatas pada kegiatan keagaman saja, tetapi juga dapat di tingkatkan melalui kolaborasi mitra dalam kemuliaan, pembuatan nilai-nilai Pancasila di seluruh dunia dan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kami mohon, supaya benar-benar Pancasila menjadi mata pelajaran wajib bulan yang tidak SD, sampai dengan dok dasar atau pausa sekolah dasar, sampai dengan keguruan tinggi. Jadi kami dari standar manusia antara siap selaku lembaga pendidikan untuk meneruskan seni-seni kehidupan, prinsip-prinsip kehidupan yang merajut kita dalam rangka menampakkan sekali lagi tujuan-tujuan kemerdekaan yang memang harus kita wujudkan sebagai masyarakat. PPIP dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjalin silaturahmi di momentum Ramadan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini membawa berkah dan menjadi kebaikan dan menjadi etalase kepada masyarakat bahwa bangsa Indonesia walaupun beragam sangat. Terima kasih telah menonton!